Anies Basawidan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Paranomo Mahfud MD memberikan selamat kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Supianto Gibran Raka Puming Raka. Menanggapi ucapan selamat tersebut, Gibran menyampaikan terima kasihnya. Ucapan terima kasih ini disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 April 2024 di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Meski begitu, putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu mengaku belum menerima ucapan secara personal. Gibran juga mengatakan bahwa transisi menuju pemerintahan baru telah berjalan. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April besok. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPURI, Jakarta Pusat, berang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari setelah sidang pembacaan putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK. Sementara itu, berdasarkan jadwal KPU, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Rencananya pelantikan akan dilakukan di Ipukota Nusantara. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Paranawa telah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Ex-gubernur Jateng itu mengatakan ditolaknya permohonan lakubunya tersebut adalah akhir dari sebuah perjalanan. Sementara itu, Aris Tansuwe dan berharap Prabowo Gibran dapat mengunaikan harapan rakyat untuk kemajuan bangsa. Download TribuneAids sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.